selamat menikmati 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 dari bagian selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati ikan ada surat menikmati sekarang kita menikmati menikmati selamat menikmati ini ini selamat menikmati 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 ini ada makanya ini namanya ikan buram yang hidup di air tawar ini ada makanya ikan buram yang hidup di air tawar buram yang hidup di air tawar sebagainya masak itu di buram yang hidup di air tawar ikan air tawar, buram yang hidup di rame bersama saya, habis dadah Assalamualaikum sekarang Anissa pengen ngerjain tugas ikan Belajar sama api Tentang ikan Pada hari ini Hari Ahad Tanggal 25 Oktober Tahun 2025 Anissa udah tau belum ini Nama ikan apa Ini namanya ikan gurame Ikan gurame gede Ikan gurame ini lezat rasanya Dimasak aja Iya Ini nanti dimasak Untuk kita bersama Sebelum kita masak Kita belajar dulu yuk Ini ikan Ini ikan itu ada beberapa bagian Ikan gurame Kenapa Ikan gurame Anissa tau apa ini namanya Sirip ikan Ada dua Ini apa namanya Mulut Mulut ikan Ini namanya apa Mata ikan Ini namanya apa Yang begini Ini nih kulitnya ini apa namanya Sirip 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 Kulit ikan namanya sisik Untuk melindungi tubuhnya Ini juga namanya Ini juga namanya Sirip punggung Sirip punggung Ini sirip 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 untuk berenang Iya untuk bawah Ini namanya apa Sirip berenang lah Ekor Sirip ekor Anissa tau gak Kalau ikan itu Hidupnya dimana Di A Di air Di air Kalau di air Ya napasnya bagaimana ya Tak bisa nafas Gak ada hidung Oh enggak Ikan itu Napasnya pake In Insang Tau gak napasnya pake apa Pakai insang Coba lihat sini nih Ada insangnya nih Lihat nih Nih Insang Tuh Ini disini Disini Tuh Ini namanya insang Sini Anissa lihat disini Insang Nah Insang ini fungsinya untuk Ber Napas Kita balik yuk Kita balik Tara Eh Kakirain Masih hidup ya Nanti di dalamnya Di dalam perut ikan Ada namanya Angsing Lambung Tuh Disini lihat Ada lambungnya Disini ada lambung Disini ada usus tuh Telur ini Iya tempatnya telur nanti tuh Ususnya panjang Di dalam sini Nanti ada Jantung Dan lain-lain Disini Biar Bertahan hidup Disini ada apa ini Ada Duri Duri Itu adalah Tulangnya Ikan Nah Ikan ini Baik untuk Dimakan Mengandung apa Telur Ikan itu Mengandung Protein Mengandung apa Protein Protein Ada namanya Omega Omega Ada Omega Ada Omega 5 Ada Omega 3 Oke Ini makan ikan Dibolehkan dalam Al-Quran Ayo kita baca Al-Quran Ayo kita baca Al-Quran Coba kita baca Ada namanya Al-Quran Ayat 96 Bunyinya gini Dihalalkan bagimu Binatang Buruan Laut Dihalalkan bagimu Binatang Laut Dan Memakannya Dan Memakannya Dan Mata'allakum Walis Sayyarati Wahurri Ma'alaikum Sayyidul Barri Madumtu Hurma Dan 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 Nah Coba dibaca lagi dari awal Uhillalakum Anissa kesini dulu Kesini dulu Uhillalakum Sayyidul Sayyidul Bahri Wato'amu Dihalalkan bagimu Binatang Laut Dan Memakannya Muta'a Muta'a Uhillalakum Sayyidul Bahri Wato'amuhu Mata'allakum Walis Sayyaruh Walis Sayyaruh Wahurri Ma'alaikum Dan Dihalamkan bagimu Sayyidul Berrimadum Tu Haroma Dihalamkan Atasmu Menangkap Binatang Buruan Buruan Ikan Ikan Laut Dalam Kondisi Berikram Wattakullah Dan Bertakwalah Wattakullah Wattakullah Haladzi Wattakullah Haladzi Ilaihi Tuh Syarun Dan bertakwalah Kepada Allah Yang kepadanya Kamu akan Dikumpulkan Dalam Padang Mahsyar Nanti Dikumpulkan Oke Jadi hari ini Kita sudah Belajar Tentang apa Tentang Ikan 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 apa Namanya Ikan 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 apa Gura Nih Coba Sebutkan Ini apa Namanya Ikan Gura Ini apa Namanya Sirip Ikan Sirip Ini Sirip Untuk Tidak Renang Ini Sirip Bawa Ini Ekor Ini apa Namanya Mata Ini apa Namanya Mulut Ikan Napasnya Pake Apa Pake Mujayar Pake Apa Namanya Disini Sarang Apa Namanya Ini Sarang Ini Pake Apa Namanya Pake Tadi Udah Disebutin Pake Apa Insang Pake Insang Jadi Walaupun Tenggelam Ikan Tetap Hidup Menyaring Oksigen Dari Air Laut Oke Pada Pagi hari ini Kita Sudah Selesai Belajar Tentang Ikan Ayo Pian Dulu Ibu Guru Sudah Belajar Bersama Api Tentang Ikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Namanya siapa Aku namanya Siapa Aku namanya Asaf Sekarang Asaf Mau belajar apa Belajar Tentang ikan Tentang ikan Masalah Suka ikan Tentang ikan Biasanya Dipasih Apain ikannya Potong Potong Terus Boleh 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 Nila 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 hidup Gimana Air Air Apa Ikan itu Mas Ikan itu Halal apa Haram Halal 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 ya Ada Ini Nya tau Mas Di Al-Quran Ada Ayatnya Di Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ninya tau Sekarang Sekarang Mas Anab Petunjukkan Mana Yang bagian Matanya Mulutnya Yang mana Terus Perutnya Yang mana Ekornya Ekor Nah Benar Terus Ada sirip Sampingnya Mana sirip Sampingnya Nah Sirip Yang di perut Benar Sirip Yang ada Di ekor Mana Sirip Yang ada Di ekor Ekor Ini nih Sirip yang di ekor Sini nih Ini Tuh Di punggungnya Mana Punggung Punggung Ini Di dalam Perutnya Ini ada apa Ya mas Di dalam Perut Ikan ada Apa Anaknya Ada Anaknya Belum Ada Ini Ikannya Di dalam Perutnya Ini Ada Ada Khusus Ada Jantung Ada Macem Macem Ya Sama Kayak Mas Anak Terus Nih Lihat Ikan Ikan Bisa Bernafas Kalau Mas Anak Bernafas Gimana Caranya Sini Lihat Bernafas Gimana Kalau Ikan Bernafas Gimana Tau Pakai Pakai Ini Pakai Yang Namanya Ini Namanya In Insang Coba Mau Lihat Nggak Lihat Nggak Lihat Lihat Nggak Lihat Tuh Ada Darah Darah Tuh Lihat Tuh Lihat Darah Darah Nggak Namanya Ikan Namanya Insang Ya Coba Sekarang Mas Abi Nanya Yang terakhir Mas Mas Anak Sini Lihat Lihat Abi Coba Sekarang Abi Nanya Ikan Nabi Apa Yang Pernah Ditelan Sama Ikan Ikan Nabi Apa Nabi Yunus Pintar Peratus Oke Sekarang Sudah Sekarang Ucapkan Salam Assalamualaikum Wabarakatuh Enggak Enggak Assalamualaikum Bugoro Assalamualaikum Sementara Aski Aski Sambang Mau Menjelaskan Tentang Tubuh Ikan Iya Kita Akan Menjelaskan Tentang Bagian Tubuh Ikan Dan Manfaatnya Sekarang Di depan Aski Sudah ada Ikan Apa Ini Ya Ikan Nila Iya Betul Ikan Nila Kalau Ikan Nila Hidupnya Di air Apa Di air Tawar Iya Di air Tawar Nah Sebagai umat Muslim Kita boleh Makan ikan Apa Enggak Ya Boleh Iya Betul Kita Sebagai umat Muslim Halal Untuk Makan ikan Sebagaimana Firman Allah Di dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 96 Iya Ayat 96 Allah Berfirman Yang artinya Dihalalkan Bagimu Hewan buruan laut Dan makanan Yang berasal dari laut Sebagai makanan Yang lezat bagimu Dan bagi orang-orang Yang dalam perjalanan Dan diharapkan Atasmu Menangkap hewan darat Selama kamu Sedang ikhram Dan bertakwala Kepada Allah Yang kepadanya Kamu akan Dikumpulkan Kembali Jadi Kesimpulannya Ikan itu Adalah Makanan yang Halal Halal Alhamdulillah Nah Sekarang Kita akan Jelaskan Bagian Tubuh Ikan Nih Sekarang Ini Nah ini ikannya nih Bunda guru Dan teman-teman Maaf ya Ikannya Sudah dibumbuin Tuh Jubelok 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 Ini ada ikan Di bagian kepala Ada apa ini Aski Namanya nih Mulut Ya ini Mulut Kemudian Ini apa Ya ini Mata Nah di dalam Nah di dalam sini Ada apa Yuk Untuk bernafas In Insang Iya Ikan bernafas Dengan insang nih Insang adanya disini Kalau manusia Bernafasnya dengan apa Paru 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 Iya paru Paru duduk Nah sekarang Ini kan tadi bagian kepala Ini bagian Perut Nah tuh perut Ikan bersisik ya Bersisik Iya nah ini pasti tahu nih Ini apa ya Ekor Iya ini ekor Nah Ikan mempunyai apa ini di kanan kirinya Untuk berenang Si Sirip Iya sirip Nah ini Namanya sirip Pung Sirip Punggung Betul Ini sirip Dada Adanya di dada Nah Yang ini sirip Perut Perut Betul Ini deket ekor ada sirip Belakang Sirip belakang Betul Nah tulang rusuk ikan Adanya di dalam Sini Di dalam sini nih Ada duri-duri Ada duri-duri Iya itu tulang ikan Duri-duri itu Kalau makan ikan Harus hati-hati Durinya harus dibersih Nah Sekarang kita Masuk ke bagian Perut ikan nih Wow Ada apa ya Di dalam perut ikan Wow Ini ikannya udah dibumbuin Jadi Warnanya kuning deh Nah di dalam perut ikan ini Ada apa aja Ada Usus Ada lambung Ada hati Hati Ada anus Anus Terus Ada jantung juga Jantung Nah 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 sekarang Aski udah ngerti ya Bagian tubuh ikan Teman-teman juga sekarang Sudah paham Nah Sebenarnya apa sih Manfaat ikan Kenapa sih Kita harus banyak Makan ikan Karena Ikan mengandung Protein Ikan itu mengandung protein yang tinggi Kemudian ikan juga mengandung omega 3 Yang bagus untuk Perkembangan otak Nih makan nih Selain itu Ikan juga Ikan juga apa Mengandung vitamin D Mengandung fosfor Mengandung kalsium Yang bagus untuk Pertumbuhan tuh Tubuh Ikan Ikan juga Kayak akan vitamin Dan kayak akan Miner Mineral Nah Itulah sebabnya Allah Menciptakan Ikan Untuk dimakan oleh Manusia Manusia Iya manusia Siapa yang menciptakan ikan Allah 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 Subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang menciptakan manusia Siapa Allah 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 Subhanahu wa ta'ala Allah sayang sama manusia Sayang Sayang Buktinya Allah Menghalalkan ikan Untuk dimakan oleh Manusia Aski suka ikan gak Suka Suka ya Nah Sekarang bunda punya ikan Yang sudah digoreng nih Bunda guru dan teman-teman Siapa yang mau Nah coba bunda pengen tahu kan katanya Aski suka ikan nih Coba Aski makan ikannya Kita ambil dagingnya ya Suka daging Teman-teman hati-hati durinya ya Kalau makan ikan durinya harus dibersihkan Bismillah dulu Bismillah Bismillah Iya dimakan ya Coba Bismillah Bismillah Enak Enaknya gimana enaknya Masya Allah Enak sekali Alhamdulillah Alhamdulillah Baik teman-teman Sekian dulu ya Penjelasan dari Aski Jangan lupa ya teman-teman Banyak makan ikan Wassalamualaikum warahmatulloh Wabarakatuh Dadah Dadah Assalamualaikum warahmatulloh Assalamualaikum warahmatulloh Assalamualaikum warahmatulloh Halo teman-teman Dan ibu guru Juna Sama Bapak Juna Mau jelasin Hentang ikan nila Ikan nila Dan anatomi Ugunya Nah Juna tahu ikan nila Tahu Tahu ikan nila ini ikan yang bisa dimakan Hidupnya di air tawar Juna suka makan ikan? Suka Suka makan ikan ya Makan ikan itu bagus untuk pertumbuhan Karena dalam ikan itu ada mengandung gizi Dan mengandung protein serta omega 3 Juna, kapan makan ikan terakhir? Besok Besok yang makan ikan lagi Sekarang ini kita jelasin bagian-bagian dari ikannya Yang pertama disini ada mulut ikan Dan ini mata ikan Terus disini ada inksang namanya Inksang ini untuk pernafasan Pernafasan dari ikan Ini inksang ini disini ya Ini karena udah es jadinya agak takut Nah ini inksang nih Nah ini inksang ini buat nafas Buat nafas ikan Ini inksangnya Terus disini ikan ini kulitnya bersisik Kulit ikan itu ada sisiknya Ya jadi ini sisik ini fungsinya untuk membalut kulit ikan yang gak gampang sakit Makanya ada sisiknya Bajunya ikan Sisik itu bajunya ikan Emang ikan punya baju? Iya bajunya sisik Nah terus Burung juga punya baju ya Nah terus ikan ini ada dia punya sirip Sirip ini ini sirip Nah ini sirip Nah ini sirip yang ada di dada Ini sirip dada Ini sirip dada Ini sirip Punggung Ini sirip Sirip perut Nah disini ada sirip belakang nih Nah ini sirip belakang nih Namanya itu sirip Sirip Nah ini kalau ini ekor nih Nah ini ekor Selamat datang Halo bunda guru dan teman-teman Hari ini Hari ini Mama hari ini menjelaskan tentang ikan Bagian-bagian ikan Ya ma bener bagian-bagian ikan Ayo tahu bagian-bagian ikan Ini ikan apa yuk? Emas Ikan emas Ikan emas itu Sama seperti yang sudah bunda guru jelasin Ada apa aja tuh di ikan emas Ini bagian apanya yuk? Mulut Pintan Di mulutnya itu Disini di bagian kepalanya Ada matanya Ada otaknya Meskipun ikan Tapi dia juga bisa berpikir Menggunakan otak Terus Di dalamnya itu Hai Kalau mama beli ikan Itu suka ada buat bernapas Di kupingnya Di sebelah kupingnya Kalau kita di samping sini Apa namanya? Ikan bernapas dengan Pintan Terus Buat berenang ada apanya aja Sirip 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 Ada yang mana aja Yang mana aja siripnya Sirip panggung Sirip punggung Ini sirip punggung Disini ada sirip dada Sebelah sininya Ada sirip bagian bawah Ini sirip ekor Ini apanya? Ekor Ekornya Di dalamnya Kalau ikannya dibuka Ada apa ini? Yang bisa dimakan? Daging Daging ikan Ini ada anus 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 itu Untuk mengeluarkan Kotoran dari ikan Kayak ikan sapu-sapu air Ada anusnya enggak? Iya Ada Buat ngeluarin Kotong Kotongan Di dalamnya Sebelum dikeluarin Itu diolah dulu Makanan yang masuk Kedalam mulut ikan Dimakan Diolah Dicerna Dicerna itu Di dalam perutnya Disini ada Empeduk Empeduk? Empeduk itu biasanya Dekat dengan hati Untuk Menetralisi racun Yang masuk ke dalam tubuh ikan Terus Makanan itu diserap di usus Diedarkan ke seluruh Badan Baru sisa ampasnya Sisa makanan Dikeluarkan melalui Anus Melalui anus Di dalam tubuh ikan Ini ada Apa ini? Tulang Tulang ikan Kalau kita makan Hati-hati kena tulangnya ya? Apalagi ikan mas Banyak tulangnya ya? Ngomong-ngomong Di Al-Quran Kemarin Bunda Guru Udah bilang ya? Bahwa Ya Makanan dari laut itu Hal? Laut Untuk dimakan Ikan Yaitu i Ikan Ada di surat apa? Al-Fatihah Bukan Ada di surat Alma-Ida Ayat 90 Nggak boleh gitu sayang Terus Ikan itu Siapa yang cipta ini? Allah Buat apa? Untuk dimanfaatkan oleh manusia Allah sayang nggak sama manusia? Ya Makanya Allah menciptakan Ikan Untuk dimanfaatkan oleh manusia Dan dimakan kan? Sayang nggak Allah sama kita? Iya Oh Menciptakan ikan buat kita ya? Boleh dimakan ya? Iya Alhamdulillah Alhamdulillah Terus Ngomong-ngomong Ayy suka makan ikan nggak? Iya Iya Ikan apa yang Ayy suka? Ikan kiri Ikan kiri Ikan kiri asin ya? Selain ikan kiri apalagi? Selain ikan kiri apalagi? Apa ya? Apa yow? Ayy masukannya Ikan bulu-bulu Ikan bulu-bulu itu aja ya Ikan emas koki Ikan nggak dimakan Ayy suka ikan gabus ya? Nggak Nggak Gigi baunya Ih, emang kamu tahu ikan gabus? Kamu tahu Kalau Kalau kita makan ikan itu Itu sumber Protein hewani Oh Cantik Makasih Jadi bisa bikin kita Pinter Jadi harus Kita punya otak kan? Punya lah Jadi Harus doyang sama ikan Jangan cuma nugget sama so Sisi Ya udah Udah dulu cerita tentang ikannya ya Ya Bunda guru Bunda guru Wassalamualaikum Matul Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Bunda guru Dadah Ini ikan mas Ini Matanya Ini apanya? Sisi Sisi Ini siri Ini siri Ini Hah? Tuh Kita buka ya Buka ya Nah Ini bagian dalam ikannya Oh bisa dibuka Ya kan Sudah dipotong Sudah dipotong Ini apanya? Sudah dipotong Ini apa namanya? Pedut Dagingnya Dagingnya Ini otaknya disini Terus ini Perutnya Ini pedutnya Terus insangnya disini nih Tuh Ini insangnya Di dalam sini Ya Ini dalam bauung darah Atau bindah Sudah selesai ya Oke Sudah Sekarang 8 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.